Intro Didukung oleh Pemirsa memperingati hari ulang tahun keberdekaan Republik Indonesia ke-79 Manajemen dan karyawan perusahaan pertambangan batu bara PT. Mifa bersaudara dan PT. Bara Energi Lestari atau PT. Bel di Aceh, Barat Aceh menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di lokasi tambang Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Al-Hadi Habibi Langsung dari area tambang batu bara PT. Mifa bersaudara di Aceh, Barat Provinsi Aceh Al-Hadi apakah upacara pengibaran bendera merah putih di area tambang batu bara PT. Mifa bersaudara Aceh, Barat ini sudah dimulai? Penjemputan Inspektur Upacara Ya Valen Iqbal dan juga Pemirsa memang untuk upacara pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan oleh manajemen dan juga karyawan dari PT. Mifa bersaudara dan juga PT. Bara Energi Lestari atau PT. BEL yang digelar di area operasional tambang tepatnya di halaman ofis PT. AFF ini saat ini sedang dimulai atau baru saja dimulai dimana memang upacara ini diikuti oleh sekitar seribu manajemen dan juga karyawan yang terdiri dari perusahaan PT. Mifa bersaudara dan juga PT. BEL dan kalau kita perhatikan memang uniknya pelaksanaan upacara kali ini ini menggunakan pakaian adat Nusantara di pihak manajemen ini menggunakan beragam pakaian adat Nusantara kalau kita perhatikan memang walaupun didominasi oleh pakaian adat Aceh tapi ada beberapa juga pakaian-pakaian adat yang digunakan misalnya seperti pakaian adat dari Bata kemudian juga dari Jawa dan dari beberapa daerah lainnya dan untuk suasana hari ini sendiri memang pelaksanaan upacara sendiri dalam suasana yang sangat khidmat dan juga diikuti oleh karyawan untuk karyawan sendiri memang kalau kita perhatikan ini juga diikuti oleh karyawan dan juga karyawan kontraktor dari PT. BK dan juga PT. BEL ini kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 siap dimulai dan untuk nasyukan diikuti oleh karyawan di petugas pelaksanaan upacara sementara untuk pengibaran bendera ini melibatkan pihak dari pasukan gabungan yaitu dari karyawan Purna Paski Beraka Purna Paski Beraka Kabupaten Aceh Barat ada pun untuk yang bertindak sebagai inspektur upacara ini adalah merupakan Direktur Operasional dari PT. Bifa Bersodara dan juga PT. BEL yaitu Adi Rispandi dan kalau kita perhatikan di layar kaca saat ini ada prosesi di mana petugas pengibaran bendera sedang melakukan sedang berjalan untuk melakukan pengibaran bedera merah putih selamat menikmati laluan kiri jalan datang keundangan di mauditu berdiri selamat menikmati 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 BENDERA MERAH PUTI Pengibaran BENDERA MERAH PUTI di area tambang Batu Bara PT. Mifah Bersaudara ini adalah Nusantara Baru Indonesia Maju. Namun juga selain ada tema besar PT. Mifah Bersaudara dan PT. Bel ini juga memakai tema khusus untuk pengibaran BENDERA MERAH PUTI kali ini yaitu semangat Bel Maju. Untuk tata laksana pengibaran BENDERA MERAH PUTI ini sendiri yang menjadi komandan upacara ini adalah M. Syarif. Kemudian yang bertindak sebagai inspektur upacara adalah Adi Rispandi yang merupakan Direktur Operasional PT. Mifah Bersaudara dan PT. Bel. Selain pengibaran BENDERA MERAH PUTI, nantinya juga akan ada pembangunan BENDERA MERAH PUTI dan juga pembangunan BENDERA MERAH PUTI. Selain pengibaran BENDERA MERAH PUTI, nantinya juga akan ada pembangunan BENDERA MERAH PUTI. Terima kasih telah menonton! 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 Dengan merayakan dan memperingati khut kemerdekaan RI ke-79 ini, PT MIPA bersaudara dan PT Barak Negeri Setari mengusung tema semangat baru untuk pertambangan Aceh Maju. Jadi kehadiran kami di Aceh ingin ambil bagian dalam rangka membangun Aceh, mensejahterakan masyarakat agar daerah ini makin maju dan berkembang. Pada hari ini seluruh jajaran manajemen perusahaan dan juga mitra kerja memakai pakaian adat Nusantara melambangkan semangat kita, semangat kemerdekaan untuk terus berkarya bagi kemajuan Indonesia. Semangat keberkaman juga Pak ya? Betul, betul. Terus ini selain upacara di sini Pak, di area tambang, apalagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT MIPA dan juga PT BL ini dalam rangka memeriahkan perusahaan dan perusahaan? Baik, dalam rangka merayakan dan memperingati khut RI, kita ada beberapa rangka kegiatan. Sebelum peringatan dan upacara ini kita melaksanakan berbagai lomba, baik itu di bidang olahraga maupun di bidang cerdas cermat dan beberapa bidang lainnya. Di tanggal 15 Agustus kemarin, bertepat di kawasan konservasi terumbu karang Abdiya, kita melaksanakan pengibaran bendera di bawah laut bersama Pusung Diving Club, UKM Diving Universitas Tengku Umar dan Pol Airud. Sekaligus juga kita melakukan penanaman terumbu karang sebagai wujud dari komunitas terhadap lingkungan. Hari ini kita melaksanakan upacara dengan melibatkan seluruh karyawan, hampir ada seribu orang karyawan yang terlibat pada hari ini. Dalam rangka ini juga nanti akan ada penampilan tari pemulia jame dari Sanggar Mas Hoat, Sanggar yang kemarin berhasil meraih harapan satu di Pekan Budaya Aceh. Ini juga salah satu komitmen kita untuk mengembangkan sederhana budaya. Betul, dan untuk pengibar bendera juga ada di Purnapas Kibraka, dimana juga ada karyawan kita terlibat di dalamnya. Khusus obade juga yang tadi menyanyikan Indonesia Raya adalah karyawan kita yang bekerja di proyek ini. Secara soal perlibatan karyawan ini Pak, ini mungkin juga masyarakat juga bertatanya Pak ya, seperti apa kira-kira perlibatan masyarakat sekitar, khususnya operasional tambang ini oleh PT Mipa dan juga tenaga kerjanya sendiri juga seperti apa ini? Apakah, karena saya dengar-dengar juga katanya sekarang didominasi malah oleh tenaga kerja lokal. Alhamdulillah, jadi PT Mipa punya sebuah tekad tumbuh, maju, dan berkembang bersama masyarakat. Melalui program CSR kita melakukan berbagai program membina masyarakat dengan harapan masyarakat bisa sejahtera dan mandiri. Jumlah karyawan yang hari ini bekerja di PT Mipa itu, dan proyek PT Bel hampir 3.600 orang. Dan sebagian besar itu adalah putra-putra Aceh. Ini menunjukkan bahwa putra Aceh juga mampu ambil bagian dalam industri tambang di Indonesia. Bicara perusahaan tambang tentu juga bicara soal kapasitas produksi, Pak. Nah kalau bicara produksi hari ini, kira-kira seperti apa nih? Alhamdulillah, di bulan Juli ini kita bisa mencetak rekor baru untuk achievement call getting Mipa Bel di angka 2 juta ton. Ini makin membuktikan bahwa kita memang mampu. Mampu, putra Aceh mampu untuk ambil bagian dalam perkembangan industri tambang di Indonesia. Terus mungkin target ke depan seperti apa, Pak? Atau inovasi-inovasi yang akan dilakukan mungkin? Kita terus melakukan berbagai inovasi dari semua lini untuk kita bisa tetap bersaing di industri tambang batu bara. Dan Alhamdulillah, kita mampu melakukan itu. Ini hal yang luar biasa. Oke, ini kalau untuk pesta rakyat bisa dikasih bocor, Pak? Kira-kira pesta rakyat ini seperti apa saja? Betul, setelah upacara nanti akan ada kegiatan pesta rakyat, ada berbagai lomba, di mana juga manajemen yang nanti berpakaian ada juga terlibat langsung dalam kegiatan lomba. Jadi sama seperti food area lainnya, ada lomba makan kerupu, lomba tarik tambang, dan berbagai lomba-lomba lainnya. Lomba, bahkan juga ada kenduri, Pak, di sini, Kuah Belangung. Betul, betul. Kita tidak akan ada kenduri, makan makanan khas saja, ya, Kuah Belangung. Ya, Pemirsa, memang saat ini PT. Mifat terus melakukan berbagai upaya untuk menjadikan PT. Mifat sebagai perusahaan tambang yang tentu saja memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat sekitar. Dan saat ini sendiri memang PT. Mifat dan juga PT. Bel dengan mengusung semangat baru dalam pelaksanaan upacara bendera kali ini, tentu saja ini dengan harapan agar nantinya memang melalui semangat kemerdekaan ini juga bisa terus membuat program-program yang tentu saja akan berdampak luas kepada masyarakat Aceh Barat dan juga masyarakat dan juga Indonesia. Good mining practice dalam menjalankan operasionalnya. Demikian, untuk sementara, Iqbal dan Valen kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Al-Hadi Habibi melaporkan langsung dari Aceh, Barat Aceh. Dan kami akan kembali. Usai jeda pemirsa, masih di live event penyebaran bendera kemerdekaan hari ulang tahun Indonesia yang ke-79. Taklah bersama kami. Naskah teks proklamasi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Hubarkan. Hubarkan. Terima kasih telah menonton!